Intro Ya, ketemu lagi dengan InstakToy Hari ini kita akan review Satu produk baru Itu adalah Undertaker Ya, ini dia Boxnya Undertaker Mungkin kalau kita sering lihat Apa HWF ya, Smackdown Ini salah satu toko yang paling keren Oke Undertaker, Deadman Walking Oke, ini kita bisa lihat Kemasannya, dari bagian depan Ini ada gambarnya, Undertaker Kemudian, ini bagian bawahnya Sampingnya, ini gambar Undertakernya, dari samping Oke Ini Cutthroat, jadi Model cutthroat Oke Kemudian, di belakangnya ada Sampai biasa lah Ada poster-posernya Poser-poser si Undertaker Dan ini juga dia udah kasih lihat Kalau Ada beberapa Lain WWE Yang sudah Rilis ya Rock Kemudian Stone Cold Ada Triple H Sama Kane Kane itu barengan sama ini Cuma belum ada Oke Jadi, di sini Undertaker ini masuk ke New Body New Body Jadi, ada New Fighting Body New Fighting Body Di sini juga ada tulisannya Jadi, New Fighting Body itu Memungkinkan Untuk figurnya itu Bisa dipost Dengan Sangat fleksibel Untuk gaya-gaya Untuk Artikulasinya itu Dijamin Pokoknya oke banget Harusnya Oke Nah, Undertaker sendiri ini Release date-nya masih cukup baru Itu masih tanggal 25 Juli Tanggal 25 Juli Oke, jadi Untuk nyampai ke Indonesia Mungkin nanti September atau Oktober Plus Redline Blah-blah Lebih lama Oke Kita langsung lihat aja Ya Ini dia Undertaker Kita bisa lihat Hampir sama Seperti Lini WWE yang lain Kalau dia dapat Empat Faceplate Atau empat Headscope Oke, ini Satu, dua, tiga, empat Oke Dengan Detail yang Oke banget Nanti kita bisa zoom Kemudian dapat Topinya Kemudian dapat Punch hand Yang default Dan ada Tiga hand yang lainnya Oke, yang ini Hand yang untuk Choke Untuk mencekek gitu Kemudian ini ada yang Jempol Ini bukan jempol kayak Bruce Lee buat jempol-jempol gitu Tapi dia Untuk gayanya Yang ketika dia Cutroot Model Oke Oke, ini kita bisa lihat Saya tolong Dari boxnya Oh, sorry Oke Ini bisa dilihat Headscope-nya Oke, headscope-nya si Undertaker Oke, ini ada sedikit spoilnya Jadi agak putih di atasnya Oke Bisa dilihat nih Headscope-nya Sama seperti produk SHF Oke Printing detailnya itu Sangat luar biasa banget Oke Headscope-nya Oke, kemudian Bisa dilihat di body-nya juga Ini body-nya bertato tangannya ya Ini sangat detail Bener-bener Undertaker Oke, ini juga sama Jadi kanan-kiri Itu ada tato-nya Oke Ya, belakangnya nggak ada Oke Oke Gitu ya Jadi Detailnya Secara overall Gak banget Dan ini kita bisa lihat Ini ada bootnya Ini ada bootnya Dan bootnya ini juga sangat detail ya Jadi ada wrinkle-nya Ada segala macam Oke, jadi memang untuk Line-nya WWE ini Cukup bagus Untuk detail ya Oke Oke, kemudian Jadi tadi Headscope-nya ada tiga Oke, ini yang Matanya putih Oke Jadi ini bukan Spoil ya Tadi memang matanya putih Kemudian ada ini Yang untuk menjulurkan lidah Dan ini yang Ngelirik Oke, ini yang Ada giginya Oke Oke, kita juga dapat Topinya Oke Topinya Oke Topinya Ada lagunya ya Topi saya bundar Jadi kayak gini Oke Kemudian ada Tangannya tadi Ini tangannya Lumayan keren Lumayan detail Memang nggak bisa gerak Seperti Rock atau Si Stone Cold ya Cuma memang Dia ada detailnya Jadi tangannya itu Kayak ada Ininya Ada putih-putihnya Oke Ini nggak bisa gerak Emang karena Kalau gerak juga jadi jelek banget ya Kayak yang dulu itu Oke Sekarang kita lanjut Oke Kita lihat ini Undertaker Ini kalau kita mau lihat Atau kita mau Ganti kepalanya Itu dicabut Oke Terus ini ada Heart extension ya Jadi memungkinkan Kalau kita Mau ganti Dia Rambut pendek Oke Itu Oke Harusnya kalau dia rambut pendek Nggak jelek-jelek banget Oke Walaupun agak aneh Cuma ya masih memungkinkan Oke Itu Oke Tapi biasanya Rambut panjang lah Biar nggak jelek Oke itu Trick Di balik Rambut panjangnya Si Undertaker Oke Kemudian Secara artikulasi Secara artikulasi Secara artikulasi Karena dia ini pakai New fighting body Pasti Artikulasinya itu Dijamin Oke banget Oke Jadi kalau kepala Cuma sedikit Untuk atas Untuk bawahnya Ke kanan kirinya Juga nggak banyak Tapi bisa Bisa kanan kiri gitu ya Oke Oke Kemudian Fighting body Ini ada Butterfly joint Ditambah extension bola Oke Jadi bisa Bisa gerak tangannya ya Oke Terus Dia juga Nggak double joint Oh dia double joint disini Oke Dia double joint Oke Gini ya Oke Elbonya Keren banget Oke Tapi mungkin problemnya adalah Tangannya kurang gede Tangannya kurang gede Kemudian juga Banyak space-space kayak gini nih Jadi kalau misalnya kita foto gitu ya Kadang-kadang Kalau kita punya space gini Jadi akan kelihatan bolong banget Gitu Oke Ya kita harus Benerin sedikit lah Kalau mau ngepost Gitu Atau kalau mau foto ya Jadi supaya Nggak kelihatan bolong-bolongnya Oke Kemudian badannya Copot Oke Badannya juga kalau mau di band Juga hati-hati Karena dia bisa copot Di ininya Oke Tapi memang bisa dipasang lagi sih Cuma hati-hati aja kan Ntar kaget Oke Lumayan Oke Kemudian kalau kakinya Double joint Bisa ditekuk Gitu ya Nah kemudian yang menarik itu adalah Ankle ya Oke Atau bagian sepatunya Oke ini anklenya Ada Buat di ujung Jempol Oke bisa naik Kemudian anklenya bagus Kemudian bisa Gerak kanan-gerak kiri ya Oke jadi dia bisa main bola Oke Kemudian ini Boot Kakinya ini menarik Kakinya ini menarik Oke Secara baju Secara baju ya Kayak pake baju senam ya Tapi memang Outfitnya si Undertaker itu Kalau kita liat di TV Emang modelnya begini Begitu Oke Sesuatu yang Missing Dari Undertaker ini adalah Jazznya Jazznya Jadi ini dia gak punya jazz Atau gak disediain jazz gitu ya Atau jazz panjang Karena Kalau misalnya dia pake jazz panjang Hitam Itu pasti lebih keren Oke Terus Seberapa tinggi nih Si Undertaker Jadi Ada feedback juga Dari Viewer Untuk kasih liat Tinggi dari Figure ya Oke Kalau Si Undertaker sendiri itu Tingginya Sekitar Sekini ya Ini sekitar 16 Atau 17 cm Oke 16 atau 17 cm Oke Jadi dia harusnya adalah 6 inch lebih 6 inch lebih Atau Hampir 7 inch Gitu ya Jadi kalau rata-rata Figure itu adalah 6 inch Gitu kan Untuk 1 per 12 itu 6 inch Jadi si Undertaker itu memang Lebih tinggi Oke Kita bisa bandingin dengan The Rock Kita bisa bandingin dengan The Rock Oke Kita bisa lihat disini Ini dari lini yang sama The Rock Oke The Rock sama Undertaker Oke Bedanya ya Ya gak beda jauh gitu Tapi memang Harusnya si Undertaker itu memang Memang lebih tinggi Oke Si Undertaker itu harus lebih tinggi Dan harus lebih gede ya Oke Kalau dari Body size Memang Badannya Si Undertaker itu memang lebih gede Cuma Sayangnya kalau dari Secara ukuran tangan ini Gak beda jauh nih Gak beda jauh Makanya Kalau kita lihat disini Tangannya si Undertaker itu Kayaknya sedikit kekecilan sih Sedikit kekecilan Oke Kemudian Badannya ini terlalu putih Terlalu polos ya Hampir sama nih Kayak The Rock ini Terlalu polos Gak ada Gak ada ototnya Begitu Ya mungkin kira-kira Segini aja Untuk Review Undertaker Dari line WWE Jangan lupa di Like Dan di subscribe Kalau memangnya Mau di komen juga Boleh di komen Oke Sampai ketemu lagi Di Another review Thank you Bye Bye sub indo by broth3rmax